Orang berwirausaha itu pahit, proses. Ketika kalian bisa menerima proses itu, Anda sudah sukses menjadi orang yang hebat dan menjadi berwirausaha yang super. Pengeganganan sebuah pengalaman. Kita bangkit, kita mundur, kita bangkit, kita mundur. Nah itu, makanya, mengapa sih ada FKP? Nah itu solusi untuk kita. Solusi gratis untuk seluruh anak muda untuk belajar berwirausaha. Selamat datang di PodPos, Podcast PanturaPos. Selamat malam para pemirsa PanturaPos Podcast PanturaPos.com Ini live-nya di fanpage PanturaPos.com Selamat malam, kalau fanpage berarti Lakers ya. Lakers, para Lakers PanturaPos dimanapun berada. Malam ini kita akan ngobrol dengan seorang pemuda yang baru saja dipilih menjadi ketua. Ketua DPD, ini kayak partai. Ketua DPD Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Tegal. Mas Firman Shah, lengkapnya? Muhammad Firman Shah. Muhammad Firman Shah. Kayak nama penyanyi ya, Mas. Asli, kehilangan. Kemarin baru saja dipilih secara voting ya, Mas. Dalam acara musda, musda, musda FKP, singkatan Forum Kewirausahaan Pemuda. Jadi kita ngobrol tentang sebuah forum atau yang berisi pemuda di Kabupaten Tegal yang berwira swasta. Ya. Mencoba atau sudah menjalankan atau sudah sukses, Mas. Atau ingin belajar dari wira usaha. Atau ingin belajar wira usaha. Yang pasti, Mas Firman Shah berarti seorang wira swasta ya, Mas. Saya wira usaha swasta. Saya di Owner Bojong Hidroponik. Owner Bojong Hidroponik. Di Pertanian Horticultura. Jadi saya memproduksi sayur-sayur hidroponik, higienis, bebas pesticida, dan juga fresh. Memang agak beda sih, cuman kita mainnya di sistem hidroponik. Jadi sistem perairan yang mana ditekankan dengan nutrisi. Nah, yang akan dihasilkan sayur itu bebas pesticida. Jadi tanpa ada kimia. Memang kita buat pakai kimia, tapi di 0% kan dengan adanya nutrisi ABMX. Oke, ini kita belum bicara FKP. Kita coba mencoba. Coba untuk, kok Mas Firman Shah ini kok tiba-tiba berkecimpung di dunia pertanian ini. Kalau urusan hidroponik kan ya. Iya, betul. Atau lulusan itu, Mas. Sebenarnya Sarjana Pertanian, luar Sarjana Mas. Sarjana Pemangguran. Enggak sih, kalau masalah Sarjana di situ, malah saya D.O lah. D.O. Jadi saya kuliah, tapi enggak sampai selesai. Cuma ada sedikit keilmuan tentang masalah pertanian, yang mana sering nimbrung-nimbrung gitu aja. Jadi, ya Allah menang didar saya pulang di rumah untuk menekuni salah satu bidang usaha, yang ini hidroponik. Yang mana lokasinya di Jalan Haji Suleman, RT06, RW01, Desa Bojong, Kecamatan Bojong. Berarti produknya ada masuk kemana, Mas? Kalau produk hidroponiknya? Untuk produk saya pemasaran ke masyarakat. Nah, ini OTW untuk pemasaran ke masuk market-market besar gitu. Oh, iya. Jadi, kita masih tahap nih. Karena di kami juga punya inovasi tentang masalah hidroponik, kita ingin memanfaatkan limbah. Yang mana limbah itu bisa dimanfaatkan sebagai obat herbang, dan juga sebagai media tanam. Bukan hanya itu, karena sekarang buminya tanaman, kita apa ya, sedikit mempunyai inovasi untuk membuat pot tanaman yang mana itu digunakan, menggunakan sistem WIC. Yang mana, iya. Jadi kan, umumnya orang-orang itu kan, kalau nanam tanaman, biasanya kita ngiram untuk setiap hari. Nah, itu cukup satu minggu, dikasih nutrisi perbungaan, itu udah aman. Nah, itu maksudnya indoor itu. Oke, itu sedikit tentang bisnisnya, Mas Firman. Nah, kita cerita tentang FKP, Mas. FKP ini, kalau dilihat dari pengurusan, ada DPD, mesti ada tingkatan atasnya. Berarti, apa Mas, ini memang organisasi secara nasional. Terus, cerita dulu, Mas. Gimana tentang ini, tentang FKP ini, Mas? FKP, FKP sementara tahun saya itu, Forum Kewirausahaan Pemuda, itu tingkat nasional. Jadi, ada FKP Indonesia, DPW, wilayah Jawa Tengah, terus DPD. Nah, FKP itu didirikan di Anyar, Banten. Itu tanggal 1, tanggal 1 lupa ya, tanggal 1 November 2010. Jadi, FKP memang sudah terbentuk dulu di Anyar, Banten. Kemudian, baru-baru ini nih, kita mengenalkan FKP. FKP yang mana, FKP adalah sebuah wadah, para Wirausahaan Pemuda. Jadi, orang yang sudah punya usaha, ataupun orang yang belum punya usaha itu boleh bergabung. Karena tujuan FKP itu, kita akan menciptakan sebuah kolaborasi sesama pelaku usaha, dan juga menanamkan jiwa-jiwa Wirausahaan kepada anak muda. Karena kebanyakan anak muda ini, untuk saat ini itu, kebanyakan orangnya punya inovasi, namun dia maju-mundur untuk masalah action-nya. Makanya, kemarin ketika visi-misinya di Musda, saya menceritakan, gila, gali informasi langsung action, gali inovasi langsung action, gali ide langsung action. Oh gitu, yang masak bikin judul, begitu terpilih, mau menggilakan anggota gitu. Karena saya juga gila. Tapi bukan gila yang tidak gimana, tapi tadi ya sih, katanya ya. Artinya, memang kadang-kadang teman-teman begitu muncul, masih ragu-ragu nih. Iya. Yang langsung kepentok hambatan, ya sih. Iya, betul. Nah, ini mungkin PR-nya dengannya, ya. Iya. Artinya, itu nanti gimana mas, untuk mengatasi tadi? Pokoknya, langkah kan ini, ini semacam visi-visi Anda, menggilakan, atau begitu gali informasi, gali ide, langsung action. Itu nanti bentuknya kayak apa? Nah, kita buat sebuah forum, kita punya broker. Nantinya kita itu masuk ke instansi sekolah, instansi masyarakat, untuk apa? Menanam jiwa-jiwa kewirausahaan. Kebanyakan anak-anak sekarang itu punya modal, tapi dia tidak punya inovasi. Oh, sekarang punya modal sebenarnya? Kebanyakan. Kebanyakan. Kalau dulu, banyak-banyakan tidak punya modal, mas. Iya, betul. Ini inovasi modal orang. Inovasinya kurangi, tapi karena sebenarnya inovasi banyak. Banyak, inovasi banyak. Cuman gitu, action-nya itu. Jadi, kita itu datang, ayolah, kita bareng bikin gebraga nih. Biar kita itu bukan hanya sekedar menggali inovasi, menggali ide, menggali apa ya, sebuah pikiran-pikiran yang positif, tapi kita tidak ada action-nya. Ayo, makanya kita datang ke anggota masyarakat, ke anak-anak muda, ayo kita gabung. Di sini, di FKP itu semuanya ada. Kalian mau belajar tentang kewirausahaan, kita ada. Mau belajar tentang sharing, tentang pengembangan, kita ada anak-anaknya. Mudah-mudah semuanya? Mudah-mudah semuanya. Jadi, enak. Kita semua sharing apapun itu, kita nggak... Reku, ya? Iya, gitu. Rata-rata murah berapa mas di FKP ini? Di FKP rata-rata 25 lah, 25an ke atas. Karena dikategorikan, pemudanya tidak yang sampai 40 ya? Iya. 40 sudah espanjit lah. Sebagai muda gitu ya. Berarti 35. 35. Jadi, FKP memang kelihatannya menyenangkan kalau kumpul gitu ya. Iya, betul. Ini ada beberapa karya atau produk atau yang sudah menjadi bisnisnya teman-teman di FKP ya. Ada kuliner, ada kaos. Coba cerita mas. Ini salah satu produk dari Tegal Green Farm yaitu teh bunga telang. Ya, teh. Oh, iya ini yang anaknya juara itu ya? Bukan ya? Yang juara, bukan. Yang, oh teh, yang bukan ya? Bukan. Yang ada satu di bocong juga di atas. Yang bawang putih hitam itu lho. Oh, bukan. Bukan ya? Gue bukan. Ini, ini asli orang pegirikan. Oh, pegirikan. Iya, asli orang pegirikan. Ini, terus ada jintul nih. Jintul, makanan tembok dulu yang di milenial-kan. Milenial-kan. Oh, iya, kemarin ada. Terus ada kaos oblong, kaos, ee, kaos dobol. Iya, kaos dobol. Jadi, semuanya kategori tentang, apa ya, logat-logat Tegal lah. Karena memang ingin, dari salah satu owner-nya itu ingin memunculkan, ini lho, mengenalkan bahasa-bahasa Tegal gitu. Terus ada kemelitak jamur crispy, punyanya, owner-nya Omah Jamur, Masukron. Terus ada serabi Ibu Rohimah. Oh, iya, serabi. Serabi ini ginda itu. Oh, serabi ya. Iya, terus gedebok dan juga crispy brownies. Terus bawang goreng kembar. Ini crispy brownies, ee, pangkah ini ya? Iya, betul. Itu gedebok. Ini gedebok bisa jadi makanan ya? Iya, ini. Ini gedebok kisah, bisa dicoba. Oh, iya, bisa dicoba. Terus ada lagi banyak dari anggota-anggota yang punya produk-produk. Memang sengaja kita nggak bawa semuanya, karena perlu bawa truk. Jadi, nggak ada banyaknya produk-produk yang masuk. Oke, Mas. Tadi setempat disinggung tentang FKP ini ingin independen ya? Artinya gimana, Mas? Emang gini, FKP itu memang berdiri independen. Jadi, tidak ada unsur kepemerintahan entah itu di bawah pemerintahan kemenpora, di insos itu bukan. Karena FKP itu memang independen dan legal. Iya, iya. Dan legal gitu. Jadi, FKP memang berdikari sendiri tentang masalah kewirausahaan atau organisasi itu. Jadi, inginnya kita itu apa ya? Menciptakan sebuah, gimana ya? Menggelorakan sebuah organisasi yang mana? Kita itu pasti bisa. Iya, iya, iya. Karena semua orang pasti bisa. Gitu aja. Kalau didekat berapa tahun ini? Atau baru satu tahun? Atau Anda ketua pertama? Bukan, saya ketua kedua. Oh, kedua. Iya. Periode pertama itu Mas Nanda, owner Cafe Kebun. Oh, owner Cafe Kebun. Iya, iya, iya. Terus saya... Berarti sudah berapa tahun FKP sebenarnya? Berarti tiga tahun ini. Tiga tahun, iya? Iya, tiga tahunan ini. Iya, betul. Ini meneruskan estafet ke Mas Nanda. Iya, dari Mas Nanda saya lanjutkan. Saya berusaha mengembangkan amanah kepercayaan dari anak-anak. Ingin mengembangkan apa ya? Mengembangkan dan memanjukan FKP. Ya, bismillah kita dengan anggota, dengan semuanya kita, ayo kita berlangsung bersama gitu aja. Karena di dalam FKP itu bukan hanya segedar apa ya, kita itu hanya bercanda enggak. Kita juga sharing tentang belajar bersama, tentang kewirausahaan, tentang mengembangkan produk-produk kita, tentang apa ya. Ya, intinya pemasaran pun bisa masuk. Mungkin kan kita ada di FKP itu bisa menjalin sistem kolaborasi. Iya. Yang mana satu sama yang lain bisa berkolaborasi tentang bisnis. Nah, contoh nih, saya di Bojong, hidroponik, saya di sayurnya. Saya ambil di, saya ikut promosikan teh bunga telangnya di Tegal Green Farm. Nah, gitu saling berkolaborasi, dia bawa produk saya, dia juga ikut memasarkan produk saya gitu. Misalkan ada, ini saya pengen wira usaha, tapi saya tidak bisa produksi. Saya cenderungnya suka ngadol, marketing gitu ya. Bisa ya? Ini FKP malah gudangnya, karena gudangnya, gudangnya, disini semua owner kebanyakan. Jadi malah enak. Anda mau jadi reseller, bisa. Kita itu bisa. Jadi, kalau masuk ke FKP, ya nggak salah lah. Karena memang ini gudangnya. Gudangnya para owner maupun diproduksi, apa ini, snack, ataupun perkawasan, ahli IT, dan seterusnya. Kita juga punya salah satu teman dari ahli IT untuk konsultasi, terus masalah cemkayu, terus ke Dekofi juga ada untuk masalah konsultasi atau apapun itu. Oke, ini ada respon dari pemirsa di FNPG ya. Kita tangkapi dulu ya, Pak. Yang pertama dari Fahmi Sulhilman. Ayo, Pak, kita galakan gira usaha muda di Tegal. Lantap. FKP sudah siap. Mau gila, gila. Gila, kita harus gila. Kalau nggak gila, stress. Nah, terus yang kedua, Nyuawan Frid, ya. Ini kayaknya anggota kayaknya, ya. Siapa sih? Ini? Nyuawan Frid. Semangat Mas Firman Sa, Ketua FKP Kabupaten Tegal. Semoga wira usahanya Kabupaten Tegal maju. Amin, amin. Dan sukses Bali Deso, Bangun Deso. Salam dari Ujung Timur, Kabupaten Tegal. Wira usaha budidaya Mangga. Oh, Mangga. Oh, iya. Siap, aku ada dari Ujung Timur, Kabupaten Tegal. Siap mempromosikan budidaya Mangga. Oh, mungkin. Mangga, ya. Permangaan. Permangaan. Monggo, mungkin ya. Kalau belum jadi anggota ya, silakan. Iya, silakan bisa. Sekarang juga punya prosedur sendiri tentang keanggotaan. Oh, gitu. Iya, jadi nanti bisa hubungi salah satu admin, dan juga nanti dikonfirmasi oleh seksien kita, dan nanti dikembalikan ke saya untuk, apa ya, menimbang. Ini benar-benar mau bersinergi bersama nggak nih bersama FKP, gitu. Oh, gitu, gitu. Gak boleh manjat tapi ya, kayaknya. Iya, tetap. Karena yang dependen. Gak boleh manjat. Dan alhamdulillah kita juga lagi membangun, apa ya, tentang kepedulian kita juga lagi, tadi barusan kita rapat tentang masalah donasi. Kita ingin mengumpulkan donasi untuk keluarga-keluarga kita yang untuk saat ini terkena musibah. Nanti kita juga, seluruh anggota, ataupun dari umum pun bisa. Jika mau memberikan produknya untuk donasi, nanti kita jual dan hasilnya 100% kita donasikan ke korban ya, musibah ya. Ini ketiga ada nih, Mira Adai dari Facebooknya Mira Adai. Kalau lihat-lihat produknya di mana mas? Ini yang tersebar ini atau yang terbacang ini sudah sampai di lapak-lapak apa gitu ya? Kalau lihat produk ini. Kalau produk, jadi ownernya sendiri-sendiri sih ya. Mungkin bisa kepoin di owner-owner Jintul, Kemelitak, atau mungkin Samen bisa lihat di Instagramnya, Forum Kebira Usaha Pemuda untuk mengetahui ini bagaimana, atau bisa langsung tanya sama ownernya gitu. Karena dari kita, ya nggak mungkin lah kita tahu tentang pemasarannya, karena itu kan bisnis sifatnya gitu. Oke. IG-nya apa tadi? Di IG, Forum Kebira Usaha Pemuda. FKP terus Facebook juga ya sama. Ya, kepoin aja di situ ya. Kepoin. Cari. Sekarang gampang mencari mas. Ini ada, ano mas? Moji mas. Moji dikatan mas ini gula batu, kalau mau dikucur ya. Siap. Moji itu kebanggaan kita. Dari kami juga anggota ada. Tadi total anggota yang sudah tercatat di FKP berapa mas? Untuk sekarang ada 80-an peserta. 80-an peserta ya. Lumayan banyak ini. Kalau kumpul satu lapangan sudah. Satu lapangan. Satu lapangan ini. Banyak lah ini. Sebenarnya sih banyak. Yang tercatat dalam keanggotaan yang sekarang, itu memang 80-an peserta. Kalau yang di luar itu, sudah banyak. Kalau koordinasi dengan tadi DPW ya, terus sama pusat itu pakai apa, sering koordinasinya gimana? Kita kalau DPD, kita koordinasi dengan DPW. Kemudian DPW langsung ke pusat. Oh gitu ya. Jadi ada koordinasi, kita juga ada Biro Pelatihan, Biro Humas, Biro Ekonomi, terus apa ya, Biro Ekonomi, ya intinya itu. Nanti Biro Humas yang menyalurkan untuk ke DPW, kemudian DPW masuk ke pusat. Tidak. Oke, ini ada komentar lagi nih, dari, oh ini komentar cuma, komentar koci, udah seruput koci-nya. Oke. Yang kelima, Chandra, gila-gila hati-hati. Jangan sampai gilainya, tidak menjurus. Tetap semangat untuk memajukan anggotanya. Saya ikut promo aja. Salam pembisnis dari Puja Sera. Pas, pocok alun-alun, Hanggawana, Selawi. Ini sesama pembisnis. Iya. Yang ke-6 tadi, yang punya ini, M. Sukron Umah Jamur. Ini Umah Jamur. Jamur Krispy, ya. Kemelitak. Kemelitak. Kemelitak jamur Krispy. Ini kalau bimak kan, orang jangan sampai kemelitak. Kemelitak. Cukup jamurnya aja yang kemelitak. Odarnya saja yang kemelitak. Oh, odarnya saja yang kemelitak. Iya, bahaya itu. Kau kan ditutup. Jadi cukup jamurnya yang kemelitak, ya. Tapi orangnya tetap santun. Santu, ya. M. Sukron Umah Jamur. Maju terus FKP ke Putintegal. Siap gila lah. Siap gila. Harus gila. Harus gila. Yang ke-7, apa syarat-syarat untuk bisa bergabung dengan FKP? Syaratnya mudah kok. Cuma kalian bisa hubungi ke bagian admin kami, Mbak Multi atau Mbak Atika. Terus bisa langsung ke Sekjen. Mbak Vilza. Nanti kalian bisa memberikan syarat anggota menyodorkan foto KTP. Kemudian sebutkan salah satu inovasi ingin bergabung bersama kami. Ya, karena kami di FKP itu ingin punya anggota yang benar-benar sinergi. Bukan hanya sekedar ikut-ikut. Iya. Talenya di bidang apa di bisnisnya? Ya, itu. Produksi, marketing, atau apa gitu. Apa promosi gitu. Makanya kan, nantinya kan kita mau berkolaborasi dengan instansi masyarakat, sekolah lah. Nanti kan juga FKP. FKP yang akan maju, dia akan memberikan tentang pelatihan atau apapun itu. Tentang masalah marketing, ekonomi, atau pemasaran, ini anak-anak muda. Saya kira ini kabar gembira juga. Artinya anak-anak muda tidak hanya berkonotasi negatif. Jadi sekarang sudah luar biasa. Jangan enak online ya, Mas. Jangan enak online. Kreatifnya, aduh, tidak TikTok kan doang. Iya, betul. Tapi TikTok boleh untuk promosi produk boleh lah. Boleh. Tapi kalau untuk orang-orang gila yang di TikTok, jangan lupa. Karena memang untuk anak muda sekarang sudah saatnya sih. Kita itu sadar. Kita itu harus melek. Bahwasannya kehidupan kita sekarang itu nggak seperti dululah. Kita nggak seharusnya bermanja-manjaan. Kita harus belajar bagaimana sih kita turun sendiri mengetahui tentang lapangan. Kita harus tahu. Karena apa? Nanti kita juga akan menuai masa tua kan? Pastinya lebih berbeda dari itu. Lah itu. Makanya dari sinilah ayo kita belajar bersama. Terusnya anak-anak muda, ayo bangkit. Ayo bangkit bersama SKP untuk saling bersinergi, saling bersama-sama membangun apa ya, kesemangatan satu sama yang lain gitu. Oke, Mas. Waktunya sudah sekitar ada lagi komentar? Ada? Masih ada. Ini antusias juga ya, Om Mirsa. Imam bagaimana mengatasi ketidakpercayaan diri ketika mau berwirausaha. Kadang saya malu kalau mau berwirausaha. Wah, itu. Ngobat imamnya. Kalau malu sekarang udah nggak dapat apa-apa. Jadi berwirausaha itu cuma dua dapatnya. Antara kita yang pertama sukses dan yang kedua gagal. Lah, itu spekulasikan diri kamu manusia yang diri itu. Antara kamu itu mau menuju ke yang mana. Jika kamu positif, memang ketika awal mula berwirausaha pasti kita berpikiran tentang yang wah, wah. Kita pasti nanti sepertinya. Tapi kan nggak. Spekulasi nggak seperti itu. Orang berwirausaha itu pahit. Pasti tahu lah tentang naik turunnya, lika-likunya. Nggak seperti apa yang ada bayangkan bawahnya orang berwirausaha itu wah, enak ya. Dia punya gini-gini nggak seperti itu. Tapi apa? Proses. Ketika kalian bisa menerima proses itu Anda sudah susah menjadi orang yang hebat dan menjadi berwirausaha yang super. Yang dilihat kalau sudah maafkan kebanyakan itu. Kebanyakan gitu. Tapi proses tadi perih-petinya itu nggak perih-petinya. Kebanyakan memang para pengusaha nggak pamer perih-petinya. Terus kita promosi yang baik. Mas Ampin ah gini saya lagi gini nih kan yang lain puas ladas ya nggak mungkin lah maksudnya gitu kalau memang benar-benar ingin apa ya ingin terjun di wirausahaan ya pikirkan dengan baik-baik spekulasi yang benar-benar spekulasi karena jawabannya cuma dua antara Anda akan sukses dan Anda akan rugi itu aja karena itu apa ya sebuah pintu lah bagaimana engkau membuka pintunya bagaimana engkau membuka pintunya engkau akan menemui semua perjalanan yang ada di dalamnya kan gitu dan kalau gagal itu tidak lalu sedih dalam kegagalan nah justru wirausaha itu harus siap mengadik kegagalan harus gagal dulu harus gagal dulu karena apa kegagalan sebuah pengalaman kita bangkit kita mundur kita bangkit kita mundur lah itu makanya mengapa si ada FKP lah itu solusi untuk kita solusi gratis untuk seluruh anak muda untuk belajar berwirausaha iya karena apa mungkin di saat ini kita sedang mengalami kerugian kita bisa sharing bagaimana cara yang harus kita lakukan kita punya teman teman-teman kita itu di dalamnya hebat-hebat kan gitu jadi kita bisa sharing pasti ketemu solusinya oke luar biasa ini mantap ini ya tidak terasa 30 menit 30 menit kita ngobrol-ngobrol mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa berefek dari kita ada oleh-oleh mas ini diseruput dulu mas ada oleh-oleh dari kita kawasepanturapos.com terima kasih cuma untuk petua anggotanya nanti cari sendiri jangan diri ya oke terima kasih mohon maaf apabila dalam membawa acara ini banyak pesleonya tetap nantikan acara pot-pos mendatang minggu mendatang entah tamunya siapa yang penting tamunya paling spesial pastinya oke terima kasih mas semuanya selamat semuanya selamat